...juara-juara tanggis antar media. Kami dari Paritya Pusat atau penyelenggara yang ditunjuk oleh Bakti Olaraga Jaremburanesen ingin menyampaikan segelas bahwa dalam dua tahun belakangan memang kita eranya pandemi, sempat juga saya bertanya ke Bakti Olaraga Jaremburanesen, apakah kegiatan kita yang sudah berjalan hampir 13 tahun ini masih mungkin kita jalankan. Cuma kembali lagi ya, karena saat itu memang kita progresnya sangat ketat sekali dan juga sangat risiko hingga akhirnya dari teman-teman, baik dari Pan Belzota, Mas Daryadi ya, dan dari Timur ada Mas Sidik dan Darjo dari Tengah juga sering menanyakan apakah mungkin bisa dilakukan dengan progres-progres yang kita taati segala macam. Cuma sepertinya efeknya. Akhirnya dua tahun kita puasa ya untuk KBHM. Nah, di tahun ketiga ini kebetulan saya pun di awal sempat bertanya sebetulnya, apakah semangat dari KBHM ini masih tetap ada dan akan terus berjalan. Ya memang lampu hijau itu sepertinya belum ada, masih lampu kuning. Karena info yang saya dapat adalah sebetulnya akan berjalan itu sebelum tahun depan. Nah, ternyata last minute saya dapat kabar. Karena ternyata teman-teman di Bakti Olahraga Janang Puan Desa juga merasa bahwa momennya mungkin saat ini adalah tepat juga. Kalau tetap kita adakan dalam rangka kita seperti mengingatkan dua tahun kita tidur, sebetulnya kita ada. Kita harus ada sebagai penanda. Saat ini kita gelar kembali tapi dengan konsep yang sederhana. Dalam artian adalah konsep sederhana kita usung ini lebih kepada buyuk-bubun yang dua tahun kemarin kita sempat terputus. Dengan konsep seperti itu, maka akhirnya kita coba jalan bareng dan berdiskusi. Akhirnya sampaikan kepada keputusan bahwa konsen dari Bakti Olahraga Janang Puan Desa terhadap bulu tangis ini sangat kental sekali. Sehingga ritme yang biasa dilakukan saat ini memang tidak akan seperti ritme awal atau statement awal kita mengadakan kejuaraan. Tapi lebih kepada saat ini sederhana dulu ya. Untuk tahun ini kita memang hanya cukup menggelar di tiga zona saja. Yaitu barat, tengah dan timur seperti tadi Mas Dwi sampaikan. Konsepnya adalah kejuaraan bulu tangis 2022 pada tahun jenap saat ini ya sudah pasti itu adalah perorangan ganda. Konsep perorangan ganda saat ini kita tidak ada final di kudus. Kalau seperti tahun-tahun sebelumnya di mana dalam keadaan normal dan juga kita siap saat itu, tiga zona itu selalu dilakukan juara satu, dua, dan tiganya kita berangkatkan ke kudus. Di tiga kategori ini. Tapi untuk saat ini kita ketiga. Kita cukup di masing-masing zona saja kelar. Dan di tiap zona itu langsung menentukan juara satu, dua, dan tiganya. Kategori yang dipertandingkan sepertinya adalah usia 25 sampai 34, kemudian 35 sampai 44, dan 45 tahun ke atas. Jadi tiga kategori yang kita pertandingkan masing-masing zona. Dan saat itu juga langsung menentukan siapa juaranya. Untuk juara satu kebetulan saya dapat informasi dari pekan-kekan di bagi warah-warah jenap Indonesia. Dan untuk juara satu masing-masing kategori itu mendapatkan hadiah sekitar 6 juta rupiah. Juara satu ini ya. Tepuk tangannya. Juara satu masing-masing zona itu 6 juta rupiah per kategori ya. Kemudian untuk juara duanya dapat 4 juta rupiah. Masing-masing kategori. Dan untuk juara tiga bersama, tidak dipertandingkan ya, tiga bersama. Yaitu masing-masing mendapatkan 2 juta rupiah. Nah itu berakhir di situ, kita teruskan besoknya ke zona tengah di tanggal 8 dan 9 November. Yaitu di Gortri Lomba Jual. Sama, seperti itu konsepnya. Kemudian kembali lagi ke zona timur. Di tanggal 15, 16, 17. Dengan konsep yang sama. Saya rasa garis besarnya itu aja. Ya, yang perlu digaris bawahi adalah. Bahwa pada sampai saat ini, teman-teman jarum khususnya di baki olahraga jarum Boresen. Sangat mengharapkan sekali bahwa agenda KBA ini tetap terus berjalan selamanya. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi topik wabillahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi wabarakatuh.